musik kali ini kita gak ada ke mobil ya, kali ini kita jalan ya oh tidak! ada apa itu? kita cek ya aduh dia juga lumayan parah nih guys ya, kayaknya gak ada nafasnya guys oke Halo guys, kembali lagi di Toss Gaming bersama gue, Thames kali ini gue akan melanjutkan kembali Game Essidence di part yang ketiga dan selamat datang kembali di kehidupan kita menjadi seorang jurnalis di dalam Game Essidence guys sekarang ini kita akan langsung melanjutkan kembali skenario kita selanjutnya tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian semua karena dengan begitu kalian telah mendukung dan mensupport channel ini untuk menjadi channel yang semakin baik lagi di depannya guys let's go! kita akan langsung membuka filenya aja guys ya nah, kemarin ini kita dikasih 3 skenario lagi guys ya dari yang sebelumnya, kita udah selesain 2 nah ini dia skenario nya ada Swedish Countryside ini di Sweden guys ada Cliffside Essidence ini di France sama ada Street Race ini di USA guys nah sekarang ini mungkin gue akan coba yang Street Race dulu guys ya karena ini sedikit berbeda guys ya dari sebelum-sebelumnya guys oke, ini ada di Tennessee USA ada di bulan Juli, tanggal 27 tahun 2004 jam setengah 2 pagi guys jam 1.42 ya first responder nya namanya Wilfred Collins Victim nya ada 4 ada William Maddox ada Freddie Weaver Jason V. Hampton sama Bethany Hampton guys ini mungkin saudaraan atau suami istri guys ya namanya sama soalnya belakangnya oke, kita akan langsung mulai aja kita start simulation kita lihat ya apakah kali ini kita berhasil menyelamatkan keempat orang yang lagi kekelakan ini guys kita lihat mudah-mudahan kita bisa berhasil hehehehe ini kayaknya malem-malem ya kayaknya ini seru nih guys bakal seru banget nih oh mereka berbalap liar guys oke kali ini kita gak ada mobil ya kali ini kita jalan ya oh oh tidak ada apa itu? siapa itu yang terluka? gua mendengar ada suara tembakan salah gak? bener gak sih tadi ada suara tembakan? apa suara tabrak gitu ya? oke oh tidak oh no oke ini dia guys oke kita telepon ya pertama-tama ya kita harus cepet nih oh handphonenya ganti 9-1 sekarang ini bukan 9-1-1 oke gak bisa terus kita harus teleponnya lah siapa? pinjem handphone orang aduh uncle are you oke? coba kita cek dulu ya kita cek dulu ya oke gak bisa ini gak bisa ada handphone gak di mobil? oke ini handphone bukan? oh bukan next race apa ini? aduh bro are you oke? turn lock apa tuh tadi? aduh gua gak gitu perhatiin lagi tadi gua pencet aja ini gak ada apa-apa guys disini guys ini oke kita buka dulu aduh aduh ini oke ma'am? ma'am ini gak ada pencetan apa-apa nih? lah handphonenya dimana guys? kosong sini kosong oh no oke oke kita cari oh ini kali ada telepon oh iya bener 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 pake telepon umum masuk akal guys oke let's go ke telepon 9 9 1 halo? please don't hang up and return to me oke 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 siap ditaruh dulu guys ya ini sekarang gini kita suruh ngapain nih oke turn off the ignition oke kita matiin mobilnya ya kita matiin mobilnya dulu guys biar gak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan guys aku tuh mobilnya kebakar atau gimana gitu ya oke kita matiin dulu mobilnya oke oke sekarang ini mark accident location oke sebentar ya bro sebentar tunggu sebentar oke kita akan coba lihat nah ini dia ada first 8 kit loh ada flare guys tapi gak ada ini ya guys pake flare kali ya coba oh iya bener kayaknya pake flare ya oke ada 3 guys ya oh oke satu lagi disini ini karena persimpangan ya simpang 3 ya loh mana mana loh kok gak ada disini kali oh iya ini dia aturnya lagi oke takut mobil dari sini aduh aduh gambarnya kenapa ini tiba-tiba oke kita ambil satu lagi di sebelah sini guys oke sip cek all victim oke kita harus cek tempat-tempatnya oke sebentar ya kita cek dulu yang ini oke sir sir can you hear me oke kita dengerin dulu guys oke dia masih nafas guys ya tapi ini kayaknya lumayan parah nih lukanya guys aduh aduh oke dia darah yang paling dikit nih guys aduh dia kayaknya yang paling ini guys oke kita cek di dalam oke oke sir sir can you hear me oke kita cek ke bawah kita buka dulu seatbeltnya guys oke oke kita cek ya aduh dia juga lumayan parah nih guys ya kayaknya gak ada nafas ya guys gua gak mendengarkan ada nafas guys dia guys oke apa gua gak kedengeran ya oke kita cek lagi kedua ini ini yang kayaknya brother and sister nih kayaknya guys saudaraan nih guys atau suami istri gitu ya kayaknya ya aduh kasihan sekali kita cek coba masih ada ya masih ada nafas ya oke dia kayaknya gak gitu parah guys kayaknya kayak mungkin shock aja gitu ya pingsan dia guys sir can you hear me oke kita buka dulu seatbeltnya oke 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 oh berarti kita prioritas kita yang pertama nih yang si ini guys uncle yang di jalan guys ya karena dia lumayan parah exact location aduh location nya dari mana handphone kita gak ada guys oh oke ini dia ini dia street sign ya satunya lagi ada gak ini dia oke nah oke berarti kita harus ke telepon umum lagi ya karena kan tadi dia masih bilang suruh kasih tau infonya kalo misalkan ada sesuatu ya oke berhubungan dan komisi PRN spot car oke spot car yang ini guys disini kita suruh keluarin dulu guys dia guys oke aduh si antelnya gak disembuhin dulu ya gimana cara ini ya loh gimana guys oke kita kita harus ambil ini dulu kali ya pull out oke yes oke oke ya oke ayo 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 kita langsung kerjain guys apa ini kita pasang pasang tangan dulu oke 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 kita pake CPR guys ya tekan start aduh come on come on come on come on come on slower slower perfect perfect aduh oke 2.000 20.000 guys kita dapet oke udah tertarik ke atas tata bentuk satu bentuk ke bawah udah kan udah dapet satu oke oke cek the breathing yes oke mantep sip oh udah ya oke udah guys udah dateng guys discover the cause oke sekarang ini kita langsung cek ininya guys ya getter clue nya ya guys ya ini clue pertama stop in the middle of the intersection oh dia stop di tengah-tengah guys oke terus kita lihat lagi ada apa nih tablet readyweaver participate in a leg oh dia ikut balapan liar guys jadi dia kayak mungkin ngejagain jalan gitu kali ya ini di antar smash into the sport car oh terus ditabrak sama mobilnya si hampton guys hampton yang tadi ini yang berdua nih aduh makane ya jangan ikut-ikutan begini-beginian deh guys ya kalau mau balapan mendingan di sirkuit ya guys ya oke antunya lagi mana ada nggak oh ini dia William Maddox is hit by Freddy's sport car ya oke ini dia udah kekumpul semuanya sekarang ini kita tinggal pencet F guys nah jadi gimana nih rekayasa kejadiannya guys kurang lebih guys pertama-tama kayaknya ini ya pertama-tama ya si Freddy Weaver ikut di balapan liar gitu ya pastinya ya harusnya ya terus The Hampton Freddy's sport car terus apa lagi guys oh ini dulu kali ya William Maddox dia ditabrak dulu nih guys jadi terus dia nabrak dia habis ikut dia ikut balapan dia terus dia nabrak si Uncle itu guys ya yang pakai trolley ini guys terus dia akhirnya mobilnya stop di tengah jalan dan ditabrak sama si mobilnya Hampton guys kurang lebih seperti itu kayaknya ini udah bener ya ada finish skenario nya soalnya sukses sebuah injury the crash broke William left leg aduh kakinya sebelah kiri ya kena ya dia overall health nya juga poor jadi gak gitu bagus koma lu guys dia oh dia meninggal akhirnya guys aduh kasihan banget ini Freddy Weaver sensei Freddy live the paramedic warna terima kasih posisus injury by driving lightless oh dia kena 10 tahun penjara guys ya ini Jason V Hampton dan oh dia gak ada ini ya oh dia jadi tertarik sama kasusnya si Freddy Weaver ini guys tapi dia gak kenapa-kenapa guys intinya guys betony Hampton juga sama nih just like harassment ya 2 weeks later dia 2 minggu kemudian dia bekerja lagi sebagai mayor assistance guys seperti itulah kisahnya si street race kali ini guys ya skenario kali ini guys oke kita berhasil sebenernya ini waktunya masih lumayan ya guys ya tapi kalo gue lanjutin lagi takutnya yang kedua ini agak lebih panjang jadi gak apa-apa ini gue coba satu skenario satu kali ini guys upload guys ya oke sudah selesai kali ini sudah komplit kita lihat lagi ada lagi gak yang lain belum ada tambahan ya berarti baru ini doang ya nanti kita akan lanjutin lagi di next episode-nya guys ya oke guys nanti gue akan lanjutin lagi di next episode-nya thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gue sampe abis buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe buat yang belum klik tombol loncengnya jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video gue yang gue upload guys thank you banget gue pamit dulu bye bye